Kita pastinya udah nggak asing dengan lambang yang satu ini. Tapi pernah nggak kalian kepikiran gimana repotnya kalau kita harus menulis kata sama dengan secara manual setiap kali kita ngerjain tugas, ngerjain MPR, dan yang lainnya yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Nah, karena itu, kayaknya kita wajib banget berterima kasih sama Robert Ricord. Simbol atau lambang sama dengan ini diciptakan oleh seorang ahli matematika asal Inggris Robert Ricord pada tahun 1557 yang juga merupakan seorang dokter sekaligus penulis. Kalau kata anak muda zaman sekarang, mungkin bisa dibilang multi-talent. Sebagai orang yang ahli di bidang matematika, Robert juga menulis beberapa buku yang tentunya bukan buku resep apalagi tafsir mimpi. Ada salah satu buku karya Robert yang akhirnya sangat berpengaruh sampai hari ini. Dalam bukunya yang berjudul, ini nih, baca sendiri, saya takut salah nyebut. Yang dicetak tahun 1557, bukan sulap, bukan sihir, di dalam buku itu ada lambang sama dengan karena dibuat sama Robert Ricord. Dalam buku tersebut, Robert bilang kalau dia sadar menulis kalimat sama dengan, itu cukup membuang waktu dan membuang ruang di kertasnya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari cara yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk mengungkapkan kalau ini tuh sama lho dengan kalimat sama dengan. Dalam bukunya, Robert menjelaskan kalau dia menggunakan sesuatu yang biasa dia lakukan selama ini dalam mempermudah pekerjaannya, yaitu sepasang garis paralel yang panjang yang sama seperti ini. Padahal sebelumnya ketika seseorang mau menyatakan sebuah persamaan, mereka menggunakan kata equals, equantur, fashion, dan lainnya. Jadi sebelum ada simbol sama dengan, kalau misalnya mau menulis A sama dengan B, ya ditulisnya A equal B. Itu kalau pakai bahasa Inggris, cuma satu kata. Kalau kita yang biasa pakai bahasa Indonesia, otomatis mesti nulis dua kata di tengah kalimat A sama dengan B. Begitu juga kalau mengerjain hitungan, satu tambah satu sama dengan dua. Itu ditulis secara manual dengan huruf. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!